Halo semuanya, kembali lagi di channel Catatan Korea. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu tense lainnya dalam bahasa Korea. Kalau sebelumnya, kita sudah membahas dua jenis tense, yaitu present tense dan past tense, maka sekarang kita akan membahas tentang tense ketiga, yaitu future tense. Dalam bahasa Korea, ada beberapa cara untuk mengucapkan future tense, dan sekarang kita akan membahas salah satunya dulu. Ada beberapa cara untuk mengucapkan future tense dalam bahasa Korea, dan cara yang paling umum digunakan adalah dengan menggunakan akhiran el atau el goeo. Rumus yang digunakan untuk mengucapkan future tense adalah dengan menambahkan akhiran el atau el goeo setelah kata kerja. Jadi, rumusnya adalah kata kerja plus el atau el goeo. Pertanyaannya, kapan kita harus menggunakan el goeo atau kapan kita harus menggunakan el goeo? Satu, saat kata kerja yang kita gunakan berakhiran huruf vokal, contohnya seperti bodha, gada, atau jada, gunakan akhiran el goeo. Yang kedua, kalau kata kerja yang kita gunakan berakhiran huruf konsonan seperti mogda, ibda, dan lain-lain, maka gunakan el goeo. Tiga, tapi ada pengecualian untuk kata kerja yang memiliki akhiran el seperti salda, di mana kita hanya tinggal menambahkan goeo ke kata kerja ini untuk mengubahnya ke dalam bentuk future tense. Saat kamu mengubah kata kerja ke bentuk ini, maka kata tersebut memiliki arti akan melakukan sesuatu. Tapi, sebenarnya present tense juga bisa digunakan untuk mengekspresikan bentuk masa depan seperti future tense asal konteks kalimatnya jelas. Contohnya, kalau kamu ingin mengucapkan aku akan pergi besok, maka kamu bisa mengucapkan ne il gal goeo. Tapi, walaupun kamu mengucapkan ne il gayo, juga tidak menjadi masalah, karena kata besok sudah pasti merupakan bentuk future tense. Sekarang, kita akan melihat contoh merubah kata kerja menjadi bentuk future tense-nya. Yang pertama, kita akan menggunakan kata kerja gada yang memiliki arti pergi. Seperti biasa, kita hilangkan dulu huruf da pada kata kerjanya, dan karena akhiran dari kata kerja ini merupakan huruf vokal, kita tinggal tambahkan el goeo, sehingga kata ini menjadi gal goeo. Contoh kalimat yang bisa kita buat dari kata kerja ini adalah Jigem gal goeo. Jigem gal goeo. Yang artinya, aku akan pergi sekarang. Atau, honja gal goeo. Honja gal goeo. Yang artinya, aku akan pergi sendiri. Atau bisa juga, neil gal goeo. Neil gal goeo. Yang artinya, aku akan pergi besok. Kata kedua yang akan kita gunakan adalah hada, yang artinya melakukan. Hilangkan huruf da, dan karena kata kerja ini juga memiliki akhiran huruf vokal, maka kita akan menambahkan el goeo, sehingga kata kerja ini akan menjadi hal goeo. Contoh kalimat yang bisa kita buat dari kata ini adalah, mo hal goeo. Mo hal goeo. Yang artinya, apa yang akan kamu lakukan. Yang kedua, bisa kita buat adalah, onje hal goeo. Onje hal goeo. Yang artinya, kapan kamu akan melakukan itu. Atau, kita bisa membuat, ego jongmal hal goeo. Igo jongmal hal goeo. Yang artinya, apakah kamu benar-benar akan melakukan itu. Kata ketiga yang kita gunakan adalah, ipda, yang artinya memakai. Hilangkan huruf da, dan karena kata kerja ini memiliki akhiran huruf konsonan, maka kita akan menambahkan el goeo. Pada kata kerja ini. Sehingga, kata kerja ini akan menjadi ipel goeo. Contoh kalimat yang bisa kita buat dari kata ini adalah, chong baji ipel goeo. Yang artinya, aku akan memakai jeans biru. Atau, t-shirt zu ipel goeo. Yang artinya, aku akan memakai t-shirt. Atau, mo ipel goeo. Yang artinya, apa yang akan kamu pakai. Kata kerja keempat yang akan kita gunakan adalah, manada, yang artinya bertemu. Hilangkan huruf da, dan tambahkan el goeo. Karena kata kerja ini memiliki akhiran huruf vokal. Sehingga menjadi, manal goeo. Contoh kalimat yang bisa kita buat dari kata ini adalah, nugu manal goeo. Nugu manal goeo. Yang artinya, siapa yang akan kamu temui. Atau, odieso manal goeo. Odieso manal goeo. Yang artinya, di mana kamu akan bertemu. Atau, onje manal goeo. Onje manal goeo. Yang artinya, kapan kamu akan bertemu. Kata kelima, atau yang terakhir yang akan kita gunakan adalah, pal da, yang artinya menjual. Hilangkan huruf da, dan karena akhiran dari kata kerja ini adalah el, maka kita hanya perlu menambahkan goeo saja setelah kata kerja ini. Sehingga menjadi, pal goeo. Contoh yang bisa kita buat dari kata ini adalah, mo pal goeo. Mo pal goeo. Yang artinya, apa yang akan kamu jual. Atau, odieso pal goeo. Odieso pal goeo. Yang artinya, di mana kamu akan menjualnya. Atau, olmae pal goeo. Olmae pal goeo. Yang artinya, berapa kamu akan menjualnya. Itulah cara mengubah kata kerja menjadi bentuk fitur tensenya yang pertama. Masih ada beberapa cara lagi untuk mengubah kata menjadi bentuk fitur tens, dan akan kita bahas di video selanjutnya. Setidaknya, sekarang kamu sudah bisa mengetahui jika ada kalimat yang berbentuk fitur tens, dan kamu sudah bisa membuat kalimat dalam bentuk fitur tens. Sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like video ini, dan kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa komen di kolom komentar di bawah, atau DM Instagram kita di atcatatanbakor. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa share ke teman-temanmu, dan jangan lupa juga subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.